Pemirsa sempat dikabarkan warga negara asing atau WNA masuk dalam DPT Pemilu 2019 di Kabupaten Bandung. Menanggapi hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung akan melakukan penyelidikan atau investigasi terhadap 4 WNA tersebut. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung menerima daftar temuan 4 warga negara asing yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Dua orang diantaranya ditemukan berdasarkan data dari KPU Kabupaten Bandung dan dua orang WNA lainnya hasil dari temuan Bawaslu Jawa Barat yang memberikan rekomendasi. Atas temuan tersebut pihak Bawaslu Kabupaten Bandung akan menelusuri dan melakukan investigasi kepada 4 WNA yang masuk dalam DPT Pemilu 2019. Pilek dan Pilpres Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Januar Solehuddin mengatakan kemungkinan WNA tersebut sudah masuk ke dalam naturalisasi warga yang bernomi silih tetap. Selain itu pihak Bawaslu Kabupaten Bandung sudah melakukan koordinasi dengan Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencocokkan data yang direkomendasikan dan KPU Kabupaten Bandung dan Bawaslu Jawa Barat. 13 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 bahwa warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang sudah usia 17 tahun itu wajib memiliki EKTP. Hanya yang mengerjakan itu di pasal 64 itu untuk warga negara Indonesia itu berlakunya seumur hidup. Namun untuk warga negara asing sesuai dengan dia tertinggal sampai kapan atau misalkan temporera misalkan 5 tahun. Untuk mencegah bertambahnya WNA yang masuk ke dalam DPT Bawaslu Kabupaten Bandung akan melakukan investigasi lanjutan serta mendatangi rumah keempat WNA yang masuk ke dalam DPT pemilu 2019 Spilek dan Pilpres tersebut.